Intro Kembali masih bersama saya Ufolia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 3 pencuri sepeda motor di balik papan di ringkus polisi. Sasaran pelaku adalah sepeda motor yang diparkir lengkap dengan kuncinya. Rapat pleno penghitungan suara pemilu 2024 berlangsung di Samarinda dan Tarakan, Kalimantan Utara. Otorita IKN Nusantara di sepaku penajam Pasir Utara memastikan nilai investasi saat ini sudah lebih dari 50 triliun rupiah. Pembangunan Ibu Kota Nusantara terus bergerak. Kali ini sasaran Presiden adalah perbankan. Tercatat beberapa bank sudah mulai melakukan pembangunan. Itu ditandai saat Presiden meresmikan pembangunan sejumlah bank mulai dari BRI, BNI, Mandiri hingga Bank Kaltim. Otorita Ibu Kota Nusantara menyebut nilai investasi perbankan ini lebih dari 1 triliun rupiah. Jumlah ini menjadikan nilai investasi di IKN sudah lebih 50 triliun rupiah. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono memastikan total nilai investasi ini di luar dari dana APBN. Lagi lagi kami mohon berkenan Bapak dan Ibu untuk Indonesia yang memiliki makna mikro, small, dan medium enterprises di suku. Jadi hari ini adalah ground banking yang kelima ya. Dan kalau kita hitung nilai investasi di luar APBN dan UPR itu sudah mendekati 50 triliun. Yang hari ini sendiri sekitar 2,1 plus-plus akan ada beberapa hal yang mungkin nanti akan didesain dalam tahap selanjutnya. Jadi ya dua hari ini kita berfokus kepada layanan perbankan yang pertama itu. Kalau kita lihat sekarang semua pemain-pemain yang utama dari perbankan ini sudah masuk. Sudah tahu BI sudah masuk, LPS sudah. Nah, kalau kemarin OJK ya, kemudian bank-bank dari BUMN dan juga satu dari lokal, dari Kaltun Tarang. Nah, sebetulnya masih ada bank-bank lain yang pasta, tapi karena mungkin waktunya yang tidak cukup, mungkin kita akan geser ke grand bank-nya selanjutnya. Sementara Direktur Utama BRI menyatakan bank yang mereka dirikan adalah BRI International Microfinance Center. Bangunan ini diperuntukkan untuk berbagai aktivitas perbankan, mulai dari dalam hingga luar negeri. Kepala Foto Rita Ibu Kota Nusantara, Bapak Bambang Susangtono. Ini adalah kita nanti akan lebih bersifat untuk pameran, untuk seminar, untuk apa namanya kalau ada kunjungan-kunjungan dari orang-orang yang pihak-pihak yang berminat untuk memberdayakan masyarakat melalui UMKM, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Sebagai gambaran bahwa kami punya BRI Microfinance Research Institute, yang kita sebut BRIRIN, BRI Research itu, itu sudah menghasilkan beberapa research, kajian tentang berbagai aspek yang terkait sama pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Dan hasil research itu sudah kita share, kita publikasi, baik di dalam negeri maupun di internasional. Jumlah investasi di sektor perbankan ini diyakini masih akan terus bertambah. Ini karena sejumlah pihak sudah menawarkan diri untuk menanamkan modalnya di Ibu Kota Negara Nusantara. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Penejam Pasir Utara. Kepada UMKM dalam mengembangkan bisnis dan usahanya, seperti menyediakan layanan konsultasi, pelatihan, dan pendanaan yang terjangkau bagi para pelaku UMKM. Seperti inilah kondisi bendungan Semoy di kawasan Ibu Kota Nusantara, di Sepaku Penajam Pasir Utara. Bendungan yang memiliki luas 280 hektare, dengan daya tampung lebih dari 10 juta meter kubik itu, lokasinya di Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku. Sementara Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara, Bambang Susantono menyatakan, berbagai kemajuan telah dicapai. Sejumlah proyek penting yang mulai dikerjakan telah diresmikan Presiden. Terakhir, Presiden meresmikan pembangunan sejumlah bank, termasuk bank Kaltim. Bambang menyebut peresmian proyek berikutnya dijadwalkan di gelar bulan Mei 2024, sedangkan sasarannya adalah dunia pendidikan. Bapak yang mempunyai bulan Mei 2024, bulan Merik yang 6 di bulan apa Pak? Nanti tergantung Bapaknya, tapi insya Allah mungkin Mei ya. Insya Allah Mei dan spilnya sedikit adalah fokus kita karena pendidikan. Karena Mei itu bulan kebangkitan, kebangkitan nasional, dan insya Allah kita akan melihat pendidikan, kalau Pak Presiden akan selalu menyampaikan bahwa ini transformasi budaya, sudah ada nama Pak itu pendidikan yang masuk? Sedang berproses, pada waktunya nanti kita akan sampaikan ke teman-teman. Pusai memantau pembangunan bendungan Semoy, Presiden dan rombongan meninggalkan Ibu Kota Negara dengan menumpang helikopter menuju ke Bandara Sam Sepinggan, Balikpapan. Riani Mantini melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Pemirsa berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya, saya Ufolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktifitas. Sampai jumpa. Selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi.